Baik pemirsa, sebagai upaya memupuk semangat demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU Kota Pekalongan sosialisasikan pemilu 2024 sembari jalan sehat. Sebagai upaya memupuk semangat demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat menjelang pemilihan umum 2024, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Pekalongan melaksanakan kegiatan jalan sehat menuju pemilu 2024. Berlangsung di lapangan Mataram Kota Pekalongan, Minggu 24 Desember. Acara ini digelar sebagai inisiatif positif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terhadap pentingnya memberikan hak pilih suara dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024, di mana mengambil titik start dan finish di lapangan Mataram Kota Pekalongan, dan diikuti sekitar 3.000 masyarakat yang terdiri dari jajaran KPU, Pemkot Pekalongan, Forkopimda, instansi terkait, Badan Adhok Pemilu, PPK, BPS, dan Panwascam, Perwakilan Ormas, serta ratusan masyarakat lainnya. Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar, Randi Yogananda, menjelaskan, Jalan Sehat ini sembari sosialisasi kepada masyarakat bahwa pada hari Rabu 14 Februari 2024, ada Pesta Demokrasi Pemilu. Bagi masyarakat yang tidak dapat memilih di tempat pemungutan suara atau TPS di lingkungan rumahnya, bisa mengurus pindah memilih, paling lambat 15 Januari 2024. Fajar menyebutkan saat ini tahapan masa kampanye tengah berlangsung, mulai 28 Desember 2023 hingga 10 Februari 2024. Selain itu, dilanjutkan pelaporan dana kampanye pada tanggal 6 Januari 2024.